Bismillahirrahmanirrahim, apakah yang kita dapat? Oke! Yo, 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 balik lagi bareng gue, Mr. Oktos. Sangat mandir di game Class Royale Soul. Guys, kalau misalkan kalian tadi melihat live streaming, oh bukan tadi, ini karena tayangnya besok, jadi kemarin melihat live streaming gue sore hari, gue melakukan tim battle di mana gue sudah melakukan banyak sekali battle dengan call leader gue, yaitu Alfredo Sitombul, a.k.a. Alfredo.007, ya. Di sini kita sudah melakukan tim battle atau clan battle yang, ya, sangat banyak, ya. Dan kita berhasil menduduki posisi 2. Dan di sini kita mendapatkan 8, eh, apa ini? Ini 8 crown, ya bukan sih, sebenarnya ini 8 win. Gue nggak tahu ini ratenya kayak gimana, ada yang 7,5 gue nggak tahu, mungkin persentase ya. Ini mungkin persentase berapa kita nyumbang win-nya, jadi sekitar 8 persen atau 8 win, ya, 8 persen sih kayaknya. Dan kemarin kita, atau tadi, ya, kemarin tadi, ya, ya, itulah. Kita berhasil menyentuh level 10 clan battle chest. So, nanti kita bakalan membuka ini, tapi ya seperti biasa kita akan melakukan ritual, kita 1 kali battle, lalu kita donate semampunya, baru kita buka clan battle chest-nya. Semoga di urutan kedua ini kita bakalan mendapatkan sesuatu yang setimpal. Ya, legend kayak apa, ya, yang penting yang kita pakai lah, ya. Dan di sini gue mau nunjukin sedikit, mau nunjukin sedikit bahwa kemarin kita sempat, atau tadi ya, kemarin kita sempat 3 kali win strike, dan beberapa kali juga win strike, walaupun ada kekalahan yang kebanyakan sih di isengin, ya. Kayak, gue sama Edo tuh kalah sekali menang, ya, 2 atau sekali, gitu. Kayak siang-siang, nah ini gue di isengin, terus di isenginnya Owen, di isengin Black Shadow, ngisengin juga. Jadi, susah banget kalau misalkan nggak ada komunikasi, ya. Tapi kalau misalkan kalian komunikasi langsung, itu bisa lah, bisa enak. Dan ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah cycle deck. Kita, gue pakai hog cycle, dia pakai lock bait. Yang gue pakai di 3 win strike terakhir, itu adalah deck yang gue pakai sekarang, dan deck PK-nya si Edo ini. Jadi, kita saling melengkapi gitu loh. Gue kalau space attack, dia nyumbang rage-nya sama lock atau zap, kalau misalkan ada rachet-rachet yang mengganggu kayak gitu. Terus ada PK-nya dia untuk TB, kalau misalkan diserang sama yang gede, bahkan ini bisa jadi counter yang bagus banget menurut gue. Dan ya, itu tergantung kalian. Mungkin nanti gue bakalan coba untuk ngasih lihat salah satu battle kita. Disini ada 1-0, 2-1, dan 1-0 juga. Mungkin yang 2-1 kali ya. So, sebelum itu, gue bakalan battle dulu untuk melakukan ritual, memanggil legendary card ya. Semoga ini berhasil. So, oke. Kita mulai saja. Dan lawan kita adalah... Ya. Kawan kita di seberang sana intinya ya. Dan, hmm. Ini awalnya seperti apa ya? Oke. Mungkin kita pakai beginian. Oke. Ini sakit ya? By the way, sakit. Oke, fine. Sementara kita masih unggul sih. Kita masih unggul. Dia punya Hawk. Mas ketir. Punya Zeb. Punya Minion. Oke. Kita harus hafalin sih. 4 dik lagi apa dia? Oke, kita minum dulu. Semarin dulu. Dan, ya. Oke, dia nolongin begituan lagi, guys. Kayaknya dia nggak punya deck building sih. Kayaknya ya. Oke, dan kita coba pakai... Combo beginian. Dia mungkin pakai Lock. Nice. Minionnya mati. Oke, hancur. Dan... Ya. Oke. Oke. Level 9 jadah juga ya. Ya, nggak belok lagi. Oke, disini kita bakalan defense untuk tower kiri kita. Dan by the way, dia udah... Eh, masih level 10. Tapi... Menyentuh level... Eh, drop 4000. Yang artinya dia jago ya. Nggak kayak gue ya. Level 11. Masih aja disini-sini. Oke. Oh, nggak kena bung. Oke, dia melakukan sebuah blunder. Yang artinya itu adalah keuntungan buat kita. Mungkin dia punya the lock. Tapi... Ya, mati sih. Oke, oke. Fine, fine. Oh, dia nggak ngeluarin itunya lagi. Oke. Nice, nice. Ini apakah dia punya sesuatu? Oke. Oke. Terus up. Oke, nice. Well played. Dan mungkin ini adalah lampu hijau untuk kita. Buka pintu masuk menuju legendary card. Yang ada di game battle chest. Kita buka dulu. Buka. Nice. Terus kita coba untuk... Donate. Donate lagi. Oke. Oke, nice. Oke, setelah ini gue bakalan menunjukkan dua combo untuk tim battle. Untuk kalian. Siapa tau bisa jadi referensi kalian. Jadi nanti coba di post aja. Ini kok lama banget ya. Ada dua tipe. Pokoknya yang pertama combo gede sama combo yang cycle. Nanti kalian bisa milih. Jadi ada dua replay yang bakalan gue style. Setelah gue buka klien battle chest ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang kita dapat? Oke. Kita punya gold. 1620. Kita punya Hawk Rider. Kita punya Nike. Lalu kita punya Fireball. Lalu kita punya Barbarian. New Goblin Gang. Rocket. Wah, ini. Wah, dua lagi bisa di. Oke, kita gak bakal. Eh, gak dapet legendary card. Tapi ya. Tidak masalah. Kita dapet epicnya. Goblin Barrel. Oke. Ya. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Yang penting. Wah, udah komplit nih. Klien battle chest komplit. Dan ini sebenernya masih lama banget. Ini jam 3 rilis kan tadi. Jam 6 jam 7 udah kelar. Manteng banget ini. Klien gue tumben banget rajin ya. So. Kita langsung aja ke replay. Kita bakalan kasih. Lihat. Ini. Battlenya. Edeknya. Gue pake ini. Dan temen gue si Edo. Leader gue pake ini. Kalian bisa pause sekarang. Dan coba untuk copy decknya. Dan kita coba play. Kita liat. Sebenernya enaknya itu. Kita samping-sampingan. Jadi kita koordinasi sih. Lebih enak kayak gitu. Atau mungkin yang punya discord. Pake discord. Yang penting kita bisa komunikasi. Kalau misalkan musuhnya ngeluarin apa. Kita ngeluarin apa. Biar gak bentrok. Walaupun memang disini juga ada beberapa yang bentrok. Bentrok karena respon. Respon dari kita. Kebetulan disini. Dia ngeluarin mini PK. Eh. Ngeluarin PK. Dan gue. Ngeluarin Elite Barbarian di. Apa. Di. Site yang beda. Jadi. Itu keuntungan banget. Kita bisa nyuri. Sampai. Sisa 1338. Dan disini. Kita udah bagi tugas pokoknya. Deck kita itu hampir-hampir. Eh. Saling nutupin. Walaupun memang ada yang sama kayak Zep. Sama The Lock. Kita sama. Dan ini sangat efisien banget. Ketika kalian coba melihat live-nya seperti apa. Kalian langsung cek aja ke video live streaming sebelumnya. Itu udah upload di channel gue. Dan disini pun masketeer-nya bisa ngambil 3 hit. Di tower kanannya dia. Atau tower kirinya. Kalau dari kita. Ini sangat efisien sih menurut gue. Nah. Si Edo ini ngeluarin lock. Bukan karena salah mencet. Tapi karena. Dia mau cycle deck-nya. Walaupun memang sangat beresiko ya. Kita gak tau kalau misalkan dia lockbait. Atau apa. Kita gak tau. Dan disini dia ngeroket aja. Tapi sayangnya. Golem dia udah masuk. Dan itu damage-nya. Sakit. Sedangkan lihat. Efek rage-nya masih kerasa. Di pukulan pertama. Dan. Kita berhasil. Ngambil. Tower sebelah kanan. Walaupun ya memang. Tower kita juga. Sekaret sih. Disini. Gue ngeluarin. Inferno. Dan si Edo. Ngeluarin. Tower. Ke arah. Eh. Tower apa. Tornado. Ke arah Inferno. Dan gue ngeluarin. Ice Spirit. Biar si. Elite berbadannya gak bisa. Ngangit. Ke tower kiri kita. Jadi kita saling cover lah. Soalnya deck yang sama. Cuma dua. Cuma lock. Sama zip. Kalau gak salah. Mungkin kalian sendiri yang bisa ngecek. Disini dia ngeluarin. Trimas ketir. Ya itu bikin jipper juga sih. Karena dia punya. Punya pk. Punya mas ketir. Dan disini. Kita diskusin. Ya aduin aja dong. Karena gak bisa. Kalau misalkan gak diaduin. Kita meninggal. Dan disini gue lock. Terus gue pancing. Pake knight. Terus dia. Si Edo ngezap. Ya akhirnya kita bisa. Meminimalisasi. Walaupun memang tawar kanan kita. Udah gak bisa dipertahankan. Pia setidaknya. Kita bisa bertahan. Walaupun ya sekarang keadaannya hampir sama sih. Kita hampir sama. Dia punya. Skeleton army disitu. Gue lock. Dan dia double lock disitu. Mungkin salah koordinasi ya. Gue gak tau. Mungkin mereka gak pake alat komunikasi. Makanya bisa. Salah koordinasi. Jangan kan yang seperti itu. Yang. Pake alat komunikasi pun bisa salah koordinasi. Ya. Disini. Si Edo pake kombo mini PK dan PK. Gue tambahin sama. Elite barbarian. Dan gue zep aja. Eh zep apa. Air spirit aja. Si towernya. Eh si towernya. Ya inferno towernya. Dan. Disini. PKnya berhasil. Dan boom. Meninggal. Kita bisa mendapat. Kemenangan. By the way disini. Hitungnya itu bukan crown ya. Kalau yang dulu kan. Clan chestnya itu ngitungnya crown. Tapi kalau sekarang. Ngitungnya win. So kita lanjut aja ke. Yang selanjutnya. Kita pake. Yang. Cycle cycle deck. Ini kebanyakan. Kalah gue. Kebanyakan kalah itu. Pas ya di isenin sih. Ya. Ini gue pake home cycle. Dan si Edo pake lock bait. Ya. Ya. Ya lock. Ya lock bait lah. Hitungnya. Coba mungkin kalian. Kalau misalkan mau copy. Silahkan di. Post dulu. Di screenshot. Dan di tiru monggo. Monggo. Itu guys. Kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa kasih like. Share dan juga subscribe. Untuk channel gue. Jangan lupa juga untuk follow. Subscribe gue. Di sebelah kanan atas. Kalian. Oke. Gue tunggu sekarang. 1. 2. 3. 4. 5. Oke. Langsung aja. Cot. Eh. Cot lagi. Cot. Dan eh. Salah lagi kan. Hmm. Replay no. Eh. Hebat. Hebat. Ini terlalu lama ya. Oke. Mabet. Nampaknya. Tidak bisa memperlihatkan guys. Oke. Misin kedua kita gagal. Ya. Jadi ya. 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 Mungkin kita beta lagi aja deh. Jadi malu bosku. Intinya kalau misalkan kalian mau. Coba cycle deck yang tadi itu. Dicoba aja itu worth it kok. Untuk gue sama Edo. Walaupun memang. Di counter sama. Goblin. Eh. Goblin apa. Eh. Di counter. Sama. Aduh. Ya. Di counter sama golem. Dan. Lighting itu udah. Langsung meninggal. Oke. Dia. Berhasil ngehit. Wah. Dua kali lah ya. Ya. Oke guys. Kayaknya surprise attack kita gagal tadi. Oke. Dan kayaknya kita calon-calon. Kalah sih. Aduh. Dia punya begituan pula. Kita coba combo. 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 Yeay. Oh yeay. Oh yeay. Oke. Dia punya begituan. Kita harus nge-save lagi. Ini udah good game sih. Hmm. Oke. Kita harus sabar. Di sini kita harus sabar. Kita pulang. Inferno tower. Agak sebelah kiri. Biar dia welok. Ya. Ya. Jangan nge-hite. Aduh. Sempet nge-hite lagi. Mati dong. Waduh. Banyak juga hitnya. Kita coba pakai beginian. Kita ke counter ya guys ya. Kita coba pakai beginian. Oh. Nggak belok ya. Oke. Dia mungkin salah timing ya. Dan salah positioning juga. Jadi ini adalah keunggulan bagi kita. Keunggulan bagi kita semua. Aduh belok dong. Tolong belok aja. Nice. Nice. Kita tinggal defense sih sebenarnya. Well play. Dan baik-baik. Dia ngapain ngeluarin elixir pump lagi ya So well play Kita berhasil Ya 2 win ya Tumben banget ya gue 2 win Kita coba buka ini V-chessnya gold Dan juga gold Yaudah guys mungkin itu untuk kesempatan kali ini Thank you banget yang udah mau nonton Apalagi kalian kemarin yang nontonin live streaming gue Untuk team battle Kalian bisa melihat prosesnya seperti apa Sulitnya seperti apa dan isengnya Clan gue itu seperti apa Yaudah guys sekali lagi thank you banget Apalagi yang udah mau like share dan juga subscribe channel ini Jangan udah follow sosmed gue Thank you banget So go Mr. Wokto undur diri Salam